Intro Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam selenggarakan kegiatan Febi Talento 2022 pada Senin pagi. Kegiatan ini dilakukan untuk menggali bakat dan minat para mahasiswa Febi yang dikemas dalam bentuk kompetisi. Kegiatan ini diawali dengan opening dan seminar nasional yang menghadirkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebagai keynote speaker dan Dr. Abdul Wadud Nafis sebagai narasumber. Kegiatan ini masih akan berlanjut selama dua minggu ke depan dengan berbagai rangkaian acara yang diperlombakan seperti Festival UMKM, Bisnis Plan, LKTI, Futsal, Badminton, dan lain sebagainya. Kegiatan ini mendapat respon positif dari Dr. Hamdan Rifai selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dia menyatakan bahwa kegiatan Febi Talento ini merupakan wahana positif untuk para mahasiswa Febi dalam penyeluruhan bakat dan minatnya. Dia juga berharap dengan adanya kegiatan seperti ini, para mahasiswa dapat termotivasi untuk selalu berkreasi guna meningkatkan kualitas diri dari berbagai aspek. Saya pikir Febi Talento merupakan wahana yang positif bagi pengembangan benar dan bakat. Karena hari-hari ini, terakhir ini, banyak kegiatan-kegiatan yang diduga. mahasiswa kurang memiliki saluran semestif. Oleh karena itu, melalui SNA, BEM, BUM, mahasiswa, dan kegiatan kegiatan-kegiatan turun yang saya pikir merupakan kegiatan yang harus didukung oleh semua pihak, apalagi ini dikaitkan dengan Sustainable Development Goals. Harapan dari pesan ini adalah adik-adik bisa termotivasi untuk terus bisa berkreasi, terus meningkatkan kualitas dirinya dalam segala medan. Terlebih, adik-adik adalah merupakan aset bangsa, merupakan generasi penerus yang akan mengisi estafet kemimpinan dia pada masa yang datang. Kegiatan ini nantinya akan melibatkan seluruh mahasiswa Febi tanpa terkecuali Ketua Dema Fokultas Ekonomi dan Bisnis Islam Muhammad Bari Ulfadjri berharap. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, para mahasiswa Febi terhusus yang menjadi juara. Pada masing-masing cabang lomba dapat melanjutkan gelar juara bukan hanya di lingkungan kampus Winas Jember, tapi juga dapat berlaga dan juara di tingkat nasional, bahkan internasional. Karena tempat lain tahu ini untuk menjaring minat bakat dari mahasiswa Febi tentunya, ini khusus atau terhusus pada seluruh mahasiswa Febi tanpa daripada kegiatan itu. Jadi ini khusus untuk menjaring bakat minat yang ada di Fokultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Harapan dari terselenggaranya acara ini, Mas? Ya, terbentuknya mahasiswa yang berpestasi dan menjaring mahasiswa sehingga nantinya bisa mewakilkan Febi terama, mewakilkan Minas Jember di event-event nasional, event-event internasional. Kegiatan ini disambut dengan antusias oleh para mahasiswa Fokultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.I.H.J. Ahmad Sidik Jember. Dari Jember, Humas Winhas melaporkan.